Intro Siapa yang menciptakan dunia? Bapak, Putra, dan Roh Kudus adalah prinsip penciptaan yang satu dan tak terpisahkan, walaupun karya penciptaan dunia secara khusus dikenakan kepada Allah Bapak. Mengapa dunia diciptakan? Dunia diciptakan bagi kemuliaan Allah yang ingin menunjukkan dan mengkomunikasikan kebaikan, kebenaran, dan keindahannya. Tujuan akhir penciptaan, Allah menjadi semua di dalam semua dalam diri Kristus untuk kemuliaannya dan kebahagiaan kita. Bagaimana Allah menciptakan semesta alam? Dari kehendak bebasnya, Allah menciptakan semesta alam dalam kebijaksanaan dan cinta. Dunia diciptakan bukan karena kebutuhan atau takdir buta ataupun kebetulan. Allah menciptakan dari ketiadaan, sebuah dunia yang teratur dan baik. Ia jauh mengatasi ciptaan. Allah memelihara ciptaannya dalam keberadaan dan menopangnya, memberinya kemampuan untuk bertindak, membimbingnya menuju kepenuhannya melalui putranya dan roh kudus. Apa penyelenggaraan nilahi itu? Penyelenggaraan nilahi terletak pada kesedihan Allah untuk membimbing makhluk-makhluk ciptaannya menuju tujuan akhir mereka. Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas rencananya. Tetapi untuk melaksanakannya, Allah juga berkehendak untuk bekerja sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Allah menganugerahkan kepada makhluk-makhluk ciptaannya martabat untuk dapat bertindak dari kebebasan mereka sendiri dan saling memimpin satu sama lain. Bagaimana kita bekerja sama dengan penyelenggaraan ilahi? Dengan tetap menghormati kebebasan kita, Allah meminta kita untuk bekerja sama dengannya dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakannya melalui semua tindakan, doa, dan penderitaan kita. Jadi Allah membangkitkan dalam diri kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jika Allah itu maha kuasa dan maha baik, mengapa ada kejahatan? Terhadap pertanyaan ini yang menyedihkan dan sekaligus juga misterius, hanya keseluruhan iman Kristen lah yang dapat memberikan jawaban. Allah sama sekali bukanlah penyebab kejahatan, baik langsung maupun tidak langsung. Dia menerangi misteri kejahatan di dalam puteranya Yesus Kristus yang wafat dan bangkit untuk mengalahkan kejahatan moral itu, yaitu dosa manusia yang menjadi akar dari semua kejahatan lain. Mengapa Allah mengizinkan kejahatan ada? Iman memberikan kepastian kepada kita bahwa Allah tidak akan mengizinkan kejahatan jika dia tidak menyebabkan suatu kebaikan yang datang dari kejahatan itu. Hal ini dilaksanakan oleh Allah dengan cara yang menakjubkan dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Kenyataannya dari kejahatan moral yang paling besar dari semuanya, ini pembunuhan puteranya, dia membawa kebaikan yang paling besar dari semuanya, kemuliaan Kristus dan penebusan kita. Apa yang diciptakan Allah? Kitab suci mengatakan pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Gereja dalam pengakuan imannya menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Semua makhluk spiritual dan yang bertubuh, yaitu para malaikat dan dunia yang kelihatan, khususnya manusia. Siapa malaikat itu? Malaikat-malaikat adalah makhluk murni spiritual, bukan makhluk bertubuh, tak kelihatan, tak dapat mati, dan berpribadi. Dianugerahi akal dan kehendak. Mereka mengkontemplasikan dan bertatap muka dengan Allah terus-menerus dan mereka memuliakannya. Mereka mengabdinya dan menjadi pembawa pesan dalam melaksanakan misi penyelamatannya bagi semua. Dengan cara bagaimana para malaikat hadir dalam kehidupan gereja. Gereja bergabung dengan para malaikat dalam menyembah Allah, meminta pertolongan mereka dan memperingati mereka dalam liturgi. Apa yang diajarkan oleh kitab suci tentang penciptaan dunia yang kelihatan? Melalui kisah penciptaan dalam enam hari, kitab suci mengajarkan nilai dunia yang diciptakan dan tujuannya, yaitu untuk memuji Allah dan melayani umat manusia. Setiap ciptaan menerima eksistensi dari Allah, dan dari Allah pulalah manusia menerima kebaikan dan kesempurnaannya, hukum dan tempatnya sendiri di dalam alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya.